Ada ayatnya itu, gimana itu? Ingatlah, dan kamu sebenarnya hina dina. Kami sudah menolong kalian di batar itu. Dan kamu rendah, kamu hina, kamu lemah. Makanya Nabi berdoa sampai sampai jatuh dan engkau tidak akan engkau tidak akan disembah Tuhan selama-lamanya, kalau kami atau kalau kita kalah. Ini kan doa yang mengancam. Seolah-olah mengancam Tuhan. Perlu diketahui begini. Kita pakai logika ini saja. Allah itu sebab atau akibat? Sebab atau akibat, ya? Masa Allah itu bisa bergerak gara-gara sebab doa kita? Memang secara syariat, secara harfiah, ada ayat di Quran, bagaimana? Memintalah, nanti kukabulkan. Gimana itu? Udo'aun ni astajib lakum. Jadi, posisi kita begini saja. Kita ini harus punya azillah. Harus rendah serendah-rendahnya. Kalau Anda belajar dan ingin pinter di hadapan ilmu, Anda harus azillah. Sebenarnya bukan Allah tidak kabulkan doa kita. Caranya Allah mengabulkan doa kita adalah Allah menjadikan lisan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Jadi, ijabah itu sudah ada gara-gara doa kita atau di Loh Mahfud sudah ada ijabah itu. Cepat! Sudah ada di sana ijabah. Caranya, lisan kita dijadikan berdoa. Sama dengan zikir kemarin. Caranya Allah mengingat kita, lisan kita dijadikan berdoa. Itu caranya Allah itu. Maka kita tidak boleh... Sebab begini, kalau kita tidak berdoa, manakala dapat nikmat kita sombong. Ini loh, saya tidak berdoa. Saya yang murni usaha ini, gara-gara saya. Makanya kalau kita dapat nikmat atau dikasih orang, jangan lihat nikmatnya, jangan lihat yang memberi, tapi lihatlah al-munna'im. Dia zat yang maha memberi nikmat. Adalah keliru kalau kita beranggapan, ini Allah mengabulkan, ini gara-gara doa saya. Tidak penting doa kita itu. Nah, tasawwub itu menganggap diri kita tidak penting. Jadi, caranya Allah mengabulkan itu, di sana sudah ada ijabahnya itu. Sekarang ijabah ini. Seolah-olah Allah itu akibat dari doa kita, ya kan? Tidak. Dia sebab. Nah, bagaimana memahami itu? Kok Nabi sampai berdoa segitunya? Nabi itu ingin kasih penjelasan kepada si Dina'ubakar, terutama R.A. juga kepada kita saat ini. Ada cerita begini, ada orang datang kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Rahimahullah. Imam anak saya hilang. Sudah tiga hari. Mangis itu berdoa. Tolong doakan. Ya sudah. Nanti ketemu. Datang lagi besoknya. Belum ketemu. Nah, sekarang menangis dia. Sejadi-jadinya. Besoknya datang lagi. Sudah kering air matanya. Sudah ikhlas itu. Baru pulang. Anaknya datang. Terus. Orang-orang di sekitar Imam Junaid bertanya. Anda kayaknya berdoa dengan doa yang sama. Kenapa? Kok nggak dari kemarin saja? Dari dua hari yang lalu. Nah, kata Imam Junaid begini. Pada hari pertama ibu itu minta doa. Tidak ada azillah di dalam dirinya. Tidak ada umbud. Azillah itu prinsip yang utama. Kita seorang hamba. Merasa rendah. Coba Anda belajar dan merasa pinter. Sampai kiamat tidak akan paham. Merasa hebat di hadapan ilmu apalagi di hadapan gurunya. Tidak bisa. Belajar ilmu apapun. Harus merendah serendah-rendahnya. Ini saya sudah tahu ini begini. Itu berbahaya sekali hal-hal seperti itu ya. Apalagi di hadapan ilmu di hadapan yang ngarang kitab ini itu berbahaya. Apalagi di hadapan Allah itu. Nah, kita harus punya azillah tadi. kata Imam Junaid di hari pertama azillahnya kurang. Di hari kedua meningkat. Puncaknya di hari ketiga. Jadi begini. Untuk orang yang astajib lakum itu agar kita sungguh-sungguh merasa hina-dina rendah. Nah, itu namanya kondisi di mana kita sangat butuh tak berdaya kondisi itiror seperti itu kalau jasa dihia itu anda atau dihikam. Itiror seperti itu ya kondisi kita sangat butuh sangat perlu sangat rendah sangat hina-dina itu berarti kita siap menerima nikmatnya Allah itu anugerahnya. Begitu pula kalau anda datang ke dokter tapi tidak yakin sembuh. Saya sudah tahu obat begini ini. Paling dokternya juga nipu kok. Nggak akan sembuh. Nah, begitu pula dihadapan ilmu dihadapan prinsip itu kita pakai. Jadi, yang ingin ditunjukkan oleh kanjeng Nabi SAW kepada Bakar Asiddiq adalah Nabi ingin menunjukkan kesungguhan. Ijabahnya sudah ada di sana itu. Caranya syariatnya ya Allah kasih itu. Allah berikan kesempatan kita berdoa Allah berikan kita kesungguhan berdoa agar kita sanggup. Nah, tapi jangan sekali-kali lahir pemahaman bahwa Allah itu mengabulkan gara-gara doa saya. Bukan. Sudah ada semua tulisan itu. Bukan gara-gara doa kita. Begitu pula abad tadi itu. Sudah ada kesembuhannya. Caranya bagaimana ya kita dijadikan. Gini sajalah. Semua para Nabi itu dijamin semua. Tapi buktinya apa? Nabi Adam itu fallah. Petani. Kemudian Nabi Isa. Nabi Musa alaihissalam. Gembalah. Nabi Muhammad pedagang. Mentang-mentang Nabi lalu gak kerja. Jadi kalau ada orang katakan, kalau Kiai itu wiritan saja. Itu omong kosong. Pepesan kosong itu. Semua harus kerja. Semua harus kerja. Caranya Allah ngasih rizki itu loh. Nah, makanya ada yang lucu ya. Agak perdebatan antara Imam Shafi'i dengan Imam Malik. Ngaji. Imam Malik itu ngaji begini. Kata Imam Malik ini begini. Ya, rizki itu bisa kita dapatkan dengan tawakal. Imam Shafi gak setuju. Saya gak percaya. Menurut saya, Imam Shafi muda ya. Menurut saya karena usaha. Tapi tetap, tetap saja ikuti itu. Nabi, sudah selesai pulang. Mau pulang ke kamarnya, ke pondoknya itu. Di tengah jalan ada orang tua Mikul Kurma. Saya, saya bantu pak. Kayak Baco, kayak Malik lah. Dua-duanya mirip. juga falah kadang, apa, divan itu ya. Saya bantu pak, dibantu. Bantu sampai ke rumahnya karena jauh juga. Kasian. Maka mengambil bungkusan dari kain. Nah, ini upahnya karena kamu. Enggak pak, saya gak minta itu. Enggak, gak apa-apa. Bawa saja. Santri kan ya? Iya, pantasan kurus. Kenapa kurus? Ya, saya nyantri dan gak pacaran pak. Kalau pacaran ya gak kurus. Pacarmu yang kamu panggil bibi-bibi itu bukan? Bukan pak. Yang dipanggil mama biasanya. Saya sudah merancang masa depan dengan dia pak. Sekarang masih sampai di Erop Jazm. Sukun dia. Baik. Kemudian dikasih hadiah satu itu. Ini upahmu. Apa? Membantu saya. Semakin yakinlah Imam Shafi'i. Gak kan? Betul kata saya ini. Ini gara-gara ini. Gara-gara usaha gitu. Allah kasih itu. Dibawa kehadapan. Gak langsung pulang ke kamarnya. Datang lagi. Ke rumah gurunya Imam Malik. Pak guru, ini saya dapat kurma. Silahkan. Dari mana? Ya, tadi saya dikasih. Kasih karena membantu orang ini upah saya. Lalu kata gurunya, Alhamdulillah. Kamu repot-repot mikul. Ya, saya gak usah mikul. Langsung makan ini. Mana yang benar? Mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya benar. Jadi kata gurunya itu benar. Dia langsung pakai jalan pintas ya. Imam Shafi tidak. Karena masih muda. Dia pakai syariat itu. Dua-duanya benar. Oleh karena itu, ya boleh pakai yang itu cuma luhurian harus beda. Masa pakai itu? Cuma jangan dikira kamu tawakal saja lalu kurma datang ya. Beda. Karena level limanya beda itu. Jadi kalau level lima malik, ya tawakal saja dapat itu. Tapi para nabi, para rasul sudah mencontohkan Nabi Adam itu petani. Setiap hari bertani. Nabi Musa sebutkan ke saya Nabi yang pengangguran. Sebutkan ke saya. Yang nganggur itu lho. Mana Nabi yang nganggur itu? Misalkan Nabi. Langsung Allahumma kurma datang. Misalnya. Tidak ada. Kenapa? Karena mencontohkan itu kepada umatnya. Kepada kita terutama. Tuh. Saya kan Nabi. Saya olahraganya begini saja. Karena saya Nabi. Langsung gini ke orang. Tidak. Para nabi itu bekerja. Artinya, setinggi apapun levelnya para nabi, para rasul, juga para awliya, solihin itu, tetap jalur syariat itu ditempuh. Kalau tidak, umatnya jadi tukang wirid semua nanti. Doato itu ya. Pada ijabah itu sudah ada. Jalannya Allah ngasih riski itu kan sudah ada tulisannya kan? Sebelum kita lahir itu. Ini falah, ini nanti dapat apa? Zaki, kemudian di jaketnya tertulis zakar apa? Sudah ada semua itu. Caranya, oh caranya jahit, caranya apa, dan sebagainya. Jadi yang ingin ditunjukkan oleh kancing Nabi adalah kesungguh-sungguhan itu. Bukan, seolah-olah Sayyidina Abu Bakar mengingatkan Nabi. Kok sampai segitunya? Sudahlah, Allah pasti mendengar begini. Tetap Nabi itu berdoa. Kesungguh-sungguhan itu. Baru nanti setelah selesai perang ini pun yang tidak seimbang sekalipun, malah Nabi tetap mengingatkan kita semua. Raja'anamin jihadil askor. Itu perang remeh sekali. Perang yang sungguh-sungguh perang adalah mengalahkan diri sendiri. yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.